Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan mata kuliah mikologi Alhamdulillah hari ini meskipun tidak berketemu tatap langsung kita masih bertemu dengan dunia maya ya istilahnya seperti itu disini pembahasan hari ini adalah mikosis superficial dermatovita minggu kemarin ada kelompoknya mbak Sinta sudah membahas tentang mikosis superficial bukan dermatovita hari ini saya akan menjelaskan tentang mikosis superficial dermatovita sebelum menginjak ke inti kita lihat dulu apa sih penegakan diagnosis mikosis ini yang pertama penegakan diagnosis mikosis adalah menggunakan anamnesis yang kedua adalah klinis klinis ini adalah menggunakan eflorensi kulit atau UKK disini pemeriksaannya penunjangnya menggunakan apa sih yang pertama adalah lampu lampu wood ini dengan sinar UV 320 sampai 400 nanometer yang kedua adalah secara mikroskopis mikroskopis adalah menggunakan pewarnaan KOH yang ketiga adalah menggunakan kultur keempat adalah menggunakan histopatologi bagaimana sih cara pemeriksaannya cara pemeriksaan menggunakan lampu wood adalah yang pertama alatnya alat ini adalah lampu wood dan kamar yang kedua tekniknya bagaimana sih tekniknya adalah yang pertama kulit atau rambut yang akan diperiksa harus dalam keadaan alamiah dilakukan di kamar gelap lampu wood diletakkan di depan lokasi lesi dengan jarak 10 sampai 15 cm dari permukaan kulit kemudian hasilnya bagaimana fluoresensi penyakit jamur kalau tinea kapitis hijau biru kehijauan yang kedua pitiarisis versi kolor kuning kuning keemasan pemeriksaan elemen jamur menggunakan metode mikroskopis adalah yang pertama alat dan bahannya harus ada mikroskop kemudian skapel, kulit, sengkelit, gunting, lidi, kapas, dan selotip yang ketiga adalah larutan alkohol 70%, larutan KOH 10-30% kemudian larutan KOH plus tinta parker blue black larutan pewarna LPJP larutan pewarnaan gram, gelas objek, dan gelas penutup, serta cawan petri bahan pemeriksaannya adalah bagian tubuh terdiri dari kulit, kuku, atau rambut dengan ditambahkan alkohol 70% kulit pinggir lesi yang lebih aktif kalau kuku adalah digunakan pada tempat dasar kuku lipatan kuku, lempeng kuku, hiponikum kemudian kalau rambut rambut atau sisa rambut dipilih yang tidak mengkilap atau kusam kerokan daerah kulit sekitar rambut disini slide selanjutnya adalah hasil pemeriksaan mikroskopis itu bagaimana yang pertama adalah elemen jamur dermatofit ciri mikroskopisnya adalah garis-garis yang tersusun dari hiva di antar sel-sel, epitel, bersepta, dan biasanya bercabang kemudian reproduksinya menggunakan artrospora kalau kandida bisa dilihat di gambar yang pewarna guning spora yang bulat atau lonjong blastospora, kadang yang menonjol di dinding spora kemudian pseudohiva kita lanjut sekarang ke materi inti yaitu dermatofitosis apa sih perbedaan antara dermatovita dan dermatofitosis kalau dermatovita adalah fungi yang menggunakan keratin sebagai nutrien dapat berkoloni dengan jaringan yang mengandung keratin contohnya adalah rambut, kuku, stratum corneum, epidermis kalau dermatofitosis adalah infeksi superficial yang disebabkan oleh dermatovita jadi disini adalah kalau dilihat pengertiannya kalau dermatovita itu adalah jamur yang menggunakan keratin kalau dermatofitosis itu adalah penyakitnya organisasi organisme penyebab ada tiga genus dermatovita yang menyebabkan dermatofitosis yang pertama adalah trichopiton yang kedua adalah mikrosporum yang ketiga adalah epidermopiton nah apa sih bedanya ketiga ini kalau trichopiton itu adalah menginfeksi kulit, kuku, dan rambut kalau mikrosporum menginfeksi kulit dan rambut kalau epidermopiton adalah hanya menginfeksi kulit jadi kalau dilihat secara garis besar yang menginfeksi ketiga tempat kulit, kuku, dan rambut adalah trichopiton dari sini trichopiton itu ada banyak jenisnya sudah ada di PPT ada trichopiton rubrum, trichopiton metagropites kalau mikrosporum ada mikrospirum gamis, dan lain-lain kalau epidermopiton disini ada epidermopiton flokposum klasifikasi dari dermatofitosis berdasarkan keratin adalah tinea facialis, tinea corporis, tinea cruris, tinea manus, dan tinea pedis dermatofitosis dari kuku atau onimikosis adalah tinea unyu, kuku, kuku kaki, kuku tangan kalau onimikosis adalah infeksi kuku yang disebabkan oleh dermatovita ragi atau kapang nah disini dermatovita rambut atau rambut follicle disini ada tinea kapitis, tinea barbe kemudian ada tinea granuloma nah disini ada gambar bagaimana sih cara menginfeksinya ini ada gambar secara umum kalau dilihat di tangan ya di gambar tangan ini dermatovita akan menginfeksi kaki atau tangan atau tangan bagian kulit sehingga dapat menimbulkan sel inflamasi nah disini apa yang dapat disebabkan bagian apa yang pertama adalah stratum corneum, skuoma, dan vesikulasi ini adalah trichomycosis trichomycosis ini adalah rambut jadi rambut jika ada penyakitnya yang disebabkan jamur disini ada batang rambut, destruksi, dan patah rambut lebih dalamnya adalah respon inflamasi sehingga ada nodul postulasi follicular and abscess penyebaran atau penjabu dan habitatnya disini antropofilik menyerang manusia jarang mengenai hewan jadi ada trichopiton, trichopiton rubrum, dan lain-lain kalau geofilik tanah ada trichopiton, trichopiton equinum kalau hewan disini ada mikrosporum bagaimana sih sifat dermatovita sifat dermatovita itu ada dua macam yaitu keratinofilik sama lipofilik kalau keratonefilik itu habitatnya adalah membutuhkan keratin kalau lipofilik hidupnya adalah membutuhkan lemak bagaimana sih patogenesis jamur secara umum jamur menempel pada kulit dan keadaan kulit cocok sehingga jamur dapat tumbuh sehingga jamur mengeluarkan suatu enzim keratolitik dan menghancurkan keratin makanan yang baik untuk jamur adalah dapat tumbuh dan berkembang dengan subur jamur bertambah, kemudian enzim bertambah makanan jamur juga bertambah sehingga penyakit dapat lebar bagaimana cara penularannya disini cara penularannya adalah ada langsung dan tidak langsung langsung adalah kontak dengan penderita kontak dengan binatang dan kontak dengan tanah kalau tidak langsung itu adalah lewat alat-alat misalkan mandi kemudian alat-alat rumah tangga sehingga dapat melekat disitu bagaimana tanda khas ciri-ciri penyakit jamur ada skoma dan papula tersusun untuk melingkar dengan bagian tetap aktif di bagian tengah tampak sembuh terasa gatal sekarang kita bahas tentang dermatofitosis berdasarkan lokasi yang pertama ada tinea kapitis tinea kapitis ini adalah nama penyakitnya sehingga habitatnya di mana sih habitatnya ada di kulit kepala kemudian etiologinya jamur penyebabnya adalah trichopiton dan mikrosporum usianya yang dapat diserang tersebut adalah usia 3-14 tahun disitu ada tipenya ada non-inflamasi dan inflamasi non-inflamasi ada black dot ringworm gray pet ringworm inflamasinya adalah perion kelsi tinea favosa ini adalah infeksi jamur pada rambut infeksi jamur pada rambut ada ektotrik dan endotrik ektotrik itu adalah artrospora di bagian luar kalau endotrik adalah dia dalam batang rambut bisa dilihat di gambar selanjutnya adalah black dot ringworm disini jamurnya adalah trichoporos tonsurans disini gambarnya adalah rambut sangat rapuh dan patah pada tepat pada muara follicle ujung rambut yang hitam di dalam follicle rambut terlihat sebagai bintik hitam disini diagnosisnya bisa menggunakan lampu wood selanjutnya gray pet ringworm etiologinya adalah menggunakan M. audouni dan M. foregineo gejala klinisnya adalah lesi mulai dengan papul eritem di sekitar batang rambut papul kemudian melebar dan membentuk bercak yang memucat dan bersisi seperti digambar berwarna putih tidak mengkilat dan mudah patah penegakannya adalah menggunakan lampu wood disini ada kerion kelsi kerion kelsi ini adalah jamur penyebabnya ada M. kanis M. gipsum dan T. mentagropitis gejala klinisnya adalah lesi dimulai dari bentuk pustular folikulitis sampai bentuk kerion kemudian rambutnya patah dan mengeluarkan nanah serta dapat terjadi lymphadenopathy keluhannya adalah gatel, demam, dan sakit dan menggunakan lampu wood selanjutnya adalah tinea favosa tinea favosa ini adalah etiologinya jamurnya tes koen leni gejala klinisnya adalah pembentukan skutula bisa dilihat di gambar yang berbentuk mangkok berwarna merah kuning dan berkembang menjadi kuning kecoklatan pada pengangkatan krusta terlihat dasar yang cekung terlihat merah dan berbau seperti tikus disini ada tinea barbai barbai ini adalah etiologinya T. mentagropites T. furoskokum dan lain-lain gejala klinisnya ada tiga yaitu peradangan tipe superficial atau psikosis kemudian dapat menyebar disini pengobatannya atau terapinya bisa menggunakan anti jamur topikal dan sampo anti jamur selanjutnya adalah tinea corporis tinea corporis ini ada infeksi dermatovita pada badan tungkai dan lengan etiologinya ada M. kanis T. ferocosum E. flocosum gejala klinisnya adalah lesi bulat berbatasan tenggas berbatas tegas pada tepi lesi tampak tanda radang lebih aktif dan bagian tengah cenderung menyembuh lesi yang berdekatan dapat bergabung menjadi pola gerirata dan polisiklik disini ada kalau gejalanya ada tanda inflamasi atau lesinya dapat menjadi lebih luas tergantung dari sistem imun tubuh selanjutnya adalah tinea fasialis kalau tinea fasialis ini menyerang di bagian telinga seperti ini gambarnya dilihat di gambar di PPT bercak nodul berwarna merah kemudian ada tinea kruris kalau tinea kruris ini adalah bisa etiologinya jamur penyebabnya adalah trichoterubrum eflocosum dan infeksi dermatovita pada daerah pubis dan selapaha sehingga gejala klinisnya adalah lesi berbatasan tegas kemudian ada terlihat pustul dan papula bagian tengah menyembur berupa daerah coklat kehitaman bersekuama selanjutnya adalah tinea pedis kalau tinea pedis ini adalah pada kaki infeksi dermatovita pada kaki terutama menyerang selah jari kaki dan telapak kaki dapat meluas ke lateral maupun punggung kaki ada tiga tipe tipe interdigitalis interdigitalis kemudian ada tipe vesikular subakut ada tipe papulos kuamosa kita lihat bedanya satu-satu kalau tipe interdigitalis adalah maserasi di selah jari kaki keempat dan timah kulit terlihat putih dapat berbentuk visura lesi dapat meluas ke bawah jari dan telapak kaki kemudian kalau vesikular subakut lesinya ada di perluasan lesi daerah interdigital dapat mulai sekitar jari kemudian meluas ke punggung kaki vesikal pecah seperti itu dilihat di gambar jadi ada di telapak kaki tempatnya kalau tipe papulos kuamos disitu bercak dan kuama putih agak mengkilat melekat dan relatif tidak meradang dia habitatnya ada di tumit telapak kaki dan bagian lateral kalau tipe interdiginosa itu disebabkan juga semua di dalam dermatofitosis simplex dan kompleks kalau gejalanya ini kalau simplex itu dermatofit ringan kalau kompleks disebabkan oleh bakteri campuran dermatofit disini dimana letaknya itu ada di selah jari kaki selanjutnya adalah tinea manum kalau tinea manum ini adalah di satu atau dua tangan disebabkan oleh jamur terubrum tementagropites gejala klinisnya adalah biasanya pada tangan dan lesi menyerupai gambaran tinea korporis ada dua tipe bentuk lesinya yaitu disidrosis sama hiperkeratotik kalau disidrosis itu bentuk akut kalau hiperkeratotik itu bentuknya adalah kronik dan kalau disidrosis itu pada tangan sisi lateral disertai gatal disini kalau hiperkeratotik itu tak pernah sembuh spontan jadi ada pada seluruh tangan untuk kesimpulannya pertemuan hari ini kalau secara garis besar untuk diagnosis pemeriksaan jamur yang pertama tadi adalah bisa menggunakan lampu kemudian bisa menggunakan pemeriksaan mikroskopis pemeriksaan mikroskopisnya bisa menggunakan KOH 10% bisa menggunakan pewarnaan jadi ada LPCB sama pewarnaan gram kemudian kalau ada histopatologi juga jadi semua penegakan diagnosis miskosis bisa menggunakan seperti itu terima kasih semoga bisa bermanfaat untuk kali ini dan diagnosisnya adalah untuk masing-masing tinea jadi tinea itu adalah nama penyakitnya ya kalau tripkotropum rubrum itu adalah nama jamurnya kita lihat disini kalau tinea kapitis itu adalah dermatofitosis pada kulit dan rambut kepala kalau tinea barbe itu dermatofitosis pada dagu dan jenggot kalau tinea kruris itu adalah pada genital itu pada bokong anus kalau tinea pedis atau manum itu pada kaki dan tangan tinea unguinum pada kuku jari tangan dan kaki kalau tinea korporis itu dermatofitosis pada bagian lain yang tidak termasuk pada lima bentuk tinea di atas jadi intinya kalau tinea korporis tidak pada kulit rambut atau kuku bisa dalam organ yang lainnya seperti itu kemudian untuk tinea imbrikata itu adalah pada dermatofitosis dengan susunan skuoma konsentris disebabkan oleh trichopitone konket koncentricum kalau tinea favosa dermatofitosis yang terutama disebabkan oleh trichopitone sonleni secara klinis antara lain berbentuk skutula dan berbau seperti tikus tinea fasialis menunjukkan daerah kelainan dan lain-lain seperti itu kalau gejala klinisnya secara rangkuman kalau tinea kruris itu lesi berbatasan tegas dengan peradangan pada tepi yang tampak nyata skuoma halus kalau tinea korporis itu lesi lesi bulat atau lonjong berbatasan tegas terdiri dari eritema tepi bersifat aktif bisa terdapat lesi polisiklik kalau tinea pedis itu pada telapak dan selah jari kaki tinea ungu inum itu kuku rapuh dan buwana kuning seperti itu jika ada pertamanyaan monggo bisa lanjut di whatsapp group sekian dari penjelasan saya semoga bisa bermanfaat buat adik-adik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh